Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman mahasiswa Universitas Lampung dari berbagai prodi yang ada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetya sebagai pengampu dari mata kuliah umum pendidikan bahasa Indonesia. Rekan-rekan, seperti kalian tahu, pertemuan pertama kita membahas tentang sejarah dan politik bahasa Indonesia. Materi ini sudah tersedia di virtual class teman-teman dan modul digital yang telah saya sertakan juga di dalam virtual class. Video ini akan sedikit membantu teman-teman bila mana memiliki kesulitan dalam memutar modul digital tersebut. Sehingga video ini diharapkan bisa membantu teman-teman untuk memahami ringkasan apa saja yang muncul dalam modul digital. Oke, videonya akan membahas apa yang tercantum dalam modul yaitu 3 bahan, 3 materi. Yaitu pertama, sejarah bahasa Indonesia, peran penting sumpah pemuda dan kebijakan politik bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman, seperti kalian ketahui bahasa Indonesia ini tidak hadir begitu saja. Lalu pertanyaannya, sejak kapan bahasa Indonesia hadir dan digunakan di Indonesia? Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia dikenal berawal dari bahasa Melayu. Ia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 dan dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua Franka. Bahasa Melayu ini digunakan di Kepulauan Nusantara, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Kala itu, para pedagang yang berasal dari Gujarat, Persia, India, hadir di Nusantara, melakukan aktivitas perdagangan, berinteraksi, berkomunikasi, menggunakan bahasa Melayu. Hal ini juga dipertegas dengan aneka prasasti yang muncul di berbagai wilayah Indonesia. Prasasti-prasasti tersebut ditulis menggunakan tulisan Palawa, dengan menggunakan bahasa Sansekerta, ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Seperti itu. Berikutnya. Bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh atau kokoh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam bertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Ia menyerap kosa kata dari berbagai bahasa, terutama Sansekerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangan yang muncul dalam berbagai variasi dialek. Sehingga bahasa Melayu di Nusantara mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, hingga memunculkan momen sumbuah pemuda. Seperti kalian ketahui, bahasa Melayu yang sekarang digunakan sebagai bahasa Indonesia dapat dan masih bisa kalian jumpai ketika kalian bermain ke Riau, ke Pulauan Riau, atau kalian bermain di daerah Kalimantan. Bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu asli Indonesia atau cikal bakal bahasa Indonesia. Berbeda halnya dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh Upinipit. Berbeda. Mengapa? Karena bahasa Melayu kita telah menyerap berbagai bahasa yang tadi disebutkan di atas. Ada Sansekerta, Persia, dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia sendiri. Seperti itu. Pembahasan kedua mengenai Sumpah Pemuda. Teman-teman, seperti kalian ketahui bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua, yaitu bahasa negara dan bahasa nasional. Nah, bedanya seperti apa antara bahasa nasional dan bahasa negara? Penjelasannya akan kita dapatkan ketika kita membahas terkait dengan momen Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah salah satu momen penting dalam sejarahan-sejarahan bahasa Indonesia. Lalu, pertanyaan penting adalah, apa peran penting Sumpah Pemuda bagi eksistensi bahasa Indonesia? Oke, masih berputar. Wow, agak berat ya. Ternyata memang file media digital. Oke, ini adalah Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 2 Diadakan ketika Kongres Pemuda 2 tanggal 27 dan 28 Oktober. Tujuannya adalah untuk melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda Indonesia, membicarakan pergerakan pemuda Indonesia dan memperkuat kesadaran kebangsaan dan mempertegas kesatuan dan persatuan Indonesia. Kesertanya adalah perhimpulan pajar-pajar Indonesia yang tergabung dalam BPI, yaitu Yong Yava, Sumatera Bon, Yong Batak Bon, Yong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, dan lain sebagainya. Ikrannya seperti ini. Poin ketiga. Berbeda menjadi beda dari dua poin sebelumnya. Ketika tumpah darah dan bangsa diakui, bahasa persatuan-satuan tidak diakui. Hal ini dikarenakan, kala itu para pemuda Indonesia tidak mengakuinya dikarenakan bahasa yang ada dalam Indonesia itu beraneka ragam. Sehingga ketika satu bahasa saja yang diakui, maka akan terjadi resisten. Akan terjadi bergolapan. Maka yang terjadi adalah menuliskan kata menjunjung. Sehingga bahasa Indonesia lebih diutamakan. Namun bahasa-bahasa lain yang ada di daerah tetap dapat digunakan sebagai komunikasi. Dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikirakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Baris tiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikeran ini menjadi satu tonggak utama bangkitnya semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah produk yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dilangsungkan pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Gagasan penyelenggeraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Pada rangkaian rapat terakhir yang sekaligus menjadi penutup Kongres Pemuda II para peserta berkumpul di gedung Indiske Klub Geboy di Jalan Keramata Raya 106 yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan. seperti Yong Java, Yong Ambon, Yong Salebes, Yong Batak, Yong Sumatra Bon, Yong Islamit Bon, Sekarukun, Pemuda Betawi, dan sebagainya. Ada 13 tokoh penting yang menjadi otak perumusan Sumpah Pemuda di antaranya Sebelum Kongres ditutup dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya, karya W.R. Supratman diperdengarkan. Ya, itu adalah sekilas tentang sejarah dari Sumpah Pemuda. Sekilas tentang sejarah dari Sumpah Pemuda. Kita akan masuk ke poin terakhir atau berikutnya, yaitu tentang kebijakan politik yang menyertai eksistensi dari kembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Apa saja kebijakan politik tersebut? Yuk kita bahas bersama. Kebijakan politik bahasa Indonesia Kebijakan politik yang pertama adalah jelas terkait dengan Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda menjadi dasar bersatunya bahasa Indonesia. Bersatunya para pemuda dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kompleksitas dari bahasa Indonesia ini akhirnya menjadi dasar mengapa kebijakan-kebijakan politik itu hadir dan menyertai eksistensi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Sementara kalau terkait dengan Sumpah Pemuda, itu adalah momen yang paling menjadi fondasi, menjadi titik tolak bagaimana menyatukan keberagaman di Indonesia. Sumpah Pemuda. Lalu berikutnya adalah terkait dengan proklamasi Republik Indonesia dan terbentuknya konstitusi dari Republik Indonesia. Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi penting. Mengapa? Karena ketika pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 8 Agustus dituliskan dasar negara kita dituliskan dalam dasar negara kita kedudukan bahasa Indonesia yaitu di bab 15 pasal 36 yaitu bahasa negara yaitu bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Maka ketika teman-teman bicara tentang bahasa Indonesia, maka yang pertama adalah bahasa Indonesia itu menjadi bahasa nasional. Momennya adalah ketika Sumpah Pemuda menyatukan keragaman, menyatukan ke semua perbedaan menjadi satu yaitu di momen Sumpah Pemuda. Lalu yang kedua adalah bahasa negara. Mengapa bahasa negara? Karena di momen inilah Indonesia memasukkan bahasa negara sebagai bagian dari konstitusi kita yang dijaga secara hukum. Maka ada dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Poin berikutnya adalah terkait dengan turunan dari konstitusi kita yaitu hadirnya Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Undang-Undang ini lahir sejak 9 Juli 2009. Undang-Undang ini menjadi perpanjangan dari konstitusi kita karena di dalamnya mengatur tentang beberapa bagian yaitu bahasa umum, bahasa umum, yang kedua adalah penggunaan bahasa Indonesia, lalu berikutnya adalah pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Mengapa bahasa internasional? Karena penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya di Indonesia, namun juga negara ASEAN, Afrika, Eropa, karena bahasa Indonesia juga dipelajari oleh negara-negara lain, dan penuturnya pun cukup banyak. Selanjutnya, kebijakan politik berikutnya selain Undang-Undang nomor 24 2009 adalah turunan dari peraturan Presiden. Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Perpres ini menjadi perpanjangan dari Undang-Undang sebelumnya yang akan mengatur terkait dengan teknis penggunaan bahasa Indonesia di pemerintahan. Maka di peraturan Presiden nomor 63 ini mencakup aturan terkait dengan pembentukan kata penyusunan kalimat teknik penulisan penganjaan. Dan di perpres ini, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual-beli, surat perjanjian, dan putusan penggantian. Itu adalah beberapa kebijakan yang mengatur terkait dengan eksistensi atau menjaga eksistensi perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Teman-teman, jika ada pertanyaan yang masih berkecamuk di kepala kalian, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini ya. Jangan sungkan, tuliskan saja. Terima kasih atas kesertiaan dan kesediaan yang menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesertiaan dan keserian yang menonton video ini.